Terima kasih. 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 kan fatwa gak apa-apa, tapi tidak untuk Imam Abu Hanifa dia gak bakal duduk ataupun berteduh di tembok seseorang yang punya hutang sama beliau jadi gak bakal mau duduk ataupun berteduh di samping tembok orang yang punya hutang sama beliau takutnya kena riba ini warak namanya sangat hati-hati misalnya bapak punya hutang sama saya terus saya lagi kepanasan terus ada tembok tinggi adem ini buat ngadem gak mau buat Imam Abu Hanifa takut masuk dalam riba kenapa? setiap pinjaman yang mengambil kemanfaatan di dalamnya maka adalah bentuk daripada riba disyaratkan kalau pinjam uang sama anak boleh tapi dengan syarat tiap pagi tolong pinjitin anak-anak ini riba walaupun mukabilnya bukan uang hantu gak ada uang itu uang anda pinjamkan tapi dengan syarat ini minta tolong tiap pagi antarkan anak-anak sekolah ini juga bagian riba kewaraan Imam Abu Hanifa diceritakan sampai seperti ini dia menjaganya saya gak mau ambil sedikit pun manfaat kepada orang yang punya hutang sama saya kalau kita sengaja cari manfaat nanti kalau gak begini anak gak hutangin lagi bulan depan kan bedanya langit dengan bumi kita sama beliau dulu pernah diminta untuk jadi hakim coba bayangin diminta untuk jadi hakim jadi bukan rebutan diminta untuk jadi hakim Imam Abu Hanifa dia tolak enggak jadi sampai karena dia menolak dihukum dicambuk dipenjarakan sampai mati dipenjara coba lari dari jabatan coba bayangin gak mau kenapa bukan karena gak mau tanggung jawab karena hakim takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi masing-masing ada bidangnya ada yang memang siap ada yang memang tidak karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup beliau dengan ta'limnya dengan para sandrinya yang menyebarkan madhabnya sampai ke seluruh dunia madhabnya Imam Abu Hanifa adalah madhab yang masya Allah paling disegani dalam madhabnya ahlu sunnah wal jamaah dengan kecerdasan daripada al-imam Abu Hanifa rahimahumullah wa ta'ala walamma samia isfaqal musfiqina alih ketika beliau dicambuk itu ada yang ngomong daripada salah satu jamaahnya kenapa kamu gak terima ya Imam kamu selamat gak dicambuk gak perlu dipenjara hal apa beliau mengatakan siyatul dunia walau siyatul akhirat gak apa-apa dicambuk di dunia asal jangan dicambuk di akhirat jadi kalau ada ngeliat ulama masuk penjara jangan kaget pak bahkan kirinya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dulu mesti nyobain pernah masuk penjara kenapa kaget terus kenapa kurang cintanya gak ada kamalul mutaba'ah mau Imam Ahmad bin Hanbal al-imam Abu Hanifa al-imam Syafi ulama-ulama terdahulu pernah nyobain karena mempertahankan yang hak untuk bicara yang hak jadi jangan kita tuduh oh masuk penjara oh radikal oh keras enggak tapi gak ada urusannya ke sana bahkan dalam kondisi ketika itu Islam juga kuat tapi ketika dia nyampaikan yang hak kebenaran yang kadang kebenaran itu bertentang dengan kebijakan daripada penguasa yang ada resiko masuk penjara mereka pegang ini masuk al-imam Abu Hanifa rahimahumullah Allah Ta'ala siatu dunia la siatul akhirat gak apa-apa dicambuk di dunia asal jangan dicambuk di akhirat ini sifat ulama ini sifat ulama akhirat beliau mengatakan seorang ulama besar sampai mengatakan begini seandainya ditimbang akalnya Imam Abu Hanifa dengan akalnya separuh penduduk bumi maka lebih berat akalnya Imam Abu Hanifa halal 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 anzafir Ibn Sulaiman beliau mengatakan karena Abu Hanifat yuhyil lail di raka'atin yakra'u fi hal quran beliau mengatakan Imam Abu Hanifa menghidupkan malamnya dengan amalan dengan dalam satu raka'atnya saja dia mampu untuk menghatamkan Al-Quranul Karim kita dengerin kayak apa mungkin kayak dongeng kali padahal ini zaman Imam Abu Hanifa hak sesuatu terjadi yuhyil lail bi raka'atin yang artinya raka'at pertama selesai 30 juz raka'at kedua dilanjutkan lagi baru salam kita satu bulan penuh di bulan suci Ramadan gak khatam-khatam ngakunya pengikut empat madhab empat madhab ini kan Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad din hambal ini empat madhab yang mu'atabaruh yang diakui yang paling banyak pengikutnya inda ahli sunnati wal jama'ah artinya Allah berikan keberkahan kepada beliau dimana kebiasaan secara umum di khatamkan tujuh hari Imam Ahmad bin hambal menghatamkan tujuh hari tujuh hari di malam hari pak di siang hari juga satu minggu di khatamkan sekali di pagi hari di siang hari malamnya satu hari wakana Imam Malik bin Anas rahimahum Allah ta'ala Imam Malik bin Anas rahimahum ta'ala sama orang yang takut kepada Allah yang khusyuk wibawanya luar biasa yang sangat luar biasa di dalam mengagumkan ilmu agama kathirul adab sangat memiliki adab yang tinggi dan pengagungan pengagungan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam berkata Al-Imam Ibn Al-Mubarak guru daripada Al-Imam Bukhari rahimahum Allah ta'ala aku bersama Al-Imam Malik beliau menyampaikan hadith di hadapan kami siapa Al-Imam Al-Imam Malik guru daripada Imam Syafi'i kemudian datang ini kalajengking sampai menggigit 16 kali lagi lagi nyampaikan hadith gigit 16 kali wajahnya berubah saking nahan sakitnya sedikit pun dia gak berani potong hadithnya Rasulullah selesai majlis selesai hadithnya dibaca saya melihat sesuatu yang ajib darimu kenapa aku sabar ketika digigit tadi jangan kalau jengking nyambuk gagal fokus sabar aku sabar ijlalan li hadithi Rasulullah SAW sabarnya aku menahan sebagai bentuk ta'zimku kepada hadith Nabi SAW sampai dulu salaf salaf dulu sampai menceritakan bahkan mereka gak mau buang angin di dalam ruangan yang di dalamnya ada Al-Quran dan hadith Rasulullah ini kita membabi buta kita udah gak jelas ini digigit kalau jengking dia tahan 16 kali gigitan nahan nahan apa sulitnya tinggal ambil pindahin ijlalan lagi nyampaikan hadith kebayang gak bagaimana ta'zimnya dengan Nabi SAW ini hadithnya Rasulullah kebayang gak bagaimana cintanya sama Rasulullah sampai dia ingin menyampaikan walaupun nyawa taruhannya walaupun kulit saya yang sakit walaupun saya yang menahan penderitaan tapi hadith Rasulullah tidak akan saya putus dalam kenapa sudah merasakan ni'matul mahabbah ni'matnya cinta ini sudah Masya Allah kalau cintakan gula jawa rasa coklat kalau sudah cinta tidak butuh dalil namanya sudah mahabbah dalam banyak riwayat Alimah Malik tidak membiayatkan satu hadith kecuali dia mandi dulu setiap mau membiayatkan hadith kepada tamu-tamu yang datang mesti beliau mandi dulu ijlalan hadith Rasulullah juga akan mengagungkan hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wa Sohbihi Baraka Wasallam orang dulu Masya Allah anaknya dikasih nama Muhammad Ahmad Toha Yasid Mahmud Hamid setiap mesti setiap rumah punya anak empat atau tiga mesti ada salah satu yang namanya Muhammad kalau dalam syarah Mughni Muhtaj dianggap orang bodoh orang yang satu keluarga di rumahnya tidak ada anaknya yang dikasih nama Muhammad kasih nama Ahmad Muhammad udah kadung di akta ya udah tambahin aja sulitnya Alimam Ghazali sampai ke kakeknya Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad kan anak berkah mengingatkan kita untuk ambil berkahnya nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad kalau cinta sama Rasulullah datang ada majlis ilmu dia datang ada pengajian dia datang ngantuk-ngantuk juga ditahan kalau cinta sama Rasulullah mudah-mudahan Allah kuatkan kecintaan kita kepada Nabi S.A.W. ini masih dalam awsaf sifat-sifat dia diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Smith tentang gimana sih sifat-sifat ulama akhirat diambil kisah-kisahnya ini ditanya kepada saudara perempuannya Imam Malik rahimah Allah ini Imam Malik kalau di rumah kesibukannya apa sih yang paling sering dikerjakan alat dia mengatakan Al-Mushaf wa-Tilawah dua aja Mushaf sama Tilawah ini ulama akhirat maka untuk jadi punya sifat ulama akhirat ini sangat susah kalau tampang kita jauh panggang daripada api minimal kita punya modal kita cinta modal kita apa Pak? cinta kita cinta sama mereka mendengarkan kisahnya aja kita merasa kita ini lemah dan tidak akan mampu untuk mengikutinya apalagi sampai membencinya yang ada ya Allah tanamkan mahabbah tanamkan kecintaan dan mudah-mudahan masuk dalam umum hadith yang Nabi sampaikan seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya dunia dan akhirat dan imam bagi malamnya menjadi tiga bagian ini juga bisa kita ikuti awal-malam pertama digunakan untuk nulis untuk ngarang kitab sama beliau macam-macam Masya Allah malam yang kedua untuk sholat yang ketiganya bagian yang ketiga digunakan untuk istirahat seperlunya beliau menghatamkan setiap hari khatam Quran bacanya bagaimana? Allah kalau kasih keberkahan diberikan sama Allah berkah ini apa? waktunya sama harinya sama tapi kemanfaatannya beda dulu Masya Allah kita punya uang 20 ribu atau 50 ribu bisa buat 2 hari kadang bisa buat 3 hari berkahnya ibu-ibu juga ngerasain sekarang uang 150 ribu dikasih pagi siang sudah habis udah nagih lagi berkahnya udah mulai Allah cabut dulu gak punya motor pengajian jalan kaki sampai sekarang udah punya mobil ke majelis ilmu gak datang disini gak ada 4 lain ini gak berani disini jalan kaki Masya Allah kalau perlu ada yang mengangkat untuk hadikh dalam majelis ilmu Masya Allah di bulan suci Ramadhan di bulan suci Ramadhan menghatamkan 60 kali di bulan Ramadhan beliau mengatakan seumur hidup saya gak pernah bohong saya gak pernah sumpah demi Allah baik perkara yang benar apalagi yang salah Subhanallah Subhanallah mau terus mau ada yang coba nanti bikin beliau gak bisa Mujtahin mutlak pilihannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini termasuk imam fikih di kalangan ahlu sunnah wal jamaah Masya Allah umur yang sangat singkat tapi kemanfaatan keberkatan ilmunya dirasakan seluruh umat Islam di penjuru dunia ngaji fikihnya beliau kitab-kitabnya beliau ilmu usul fikihnya ngaji dari imam Syafi'i beliau ngajarin juga akidahnya ahlu sunnah wal jamaah dalam setiap hari bisa menghatamkan Quran kebayang gak sama kita kapan ngaji hadithnya kapan ngajarin tafsirnya kapan cari nafkahnya kapan 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 kalau Allah sudah berikan keberkahan dalam waktu yang sama hari yang sama diberikan Allah kemanfaatan tidak hanya untuk beliau dan keluarga kemanfaatan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad Rasulullah wa alaihi wa sahbihi wa barakatuh makanya kita minta di dunia ini keberkahan di sisa umur kita ya Allah kita minta keberkahan mudah-mudahan husnul khatimah jadi kalau dari umur kan wajah itu paling tinggal lima tahun lagi sepuluh tahun lagi ada yang sudah tinggal insya Allah tiga tahun lagi ada yang dari wajah-wajah ngelamun dua tahun lagi jadi apa udah kita minta ya Allah mudah-mudahan sisa waktu kita taubatan nasuhah Allah kasih keberkahan meninggal meninggal dalam kondisi husnul khatimah wa kala beliau mengatakan ma taraktu gaslal jum'ah fil bardin walasafirin walaghairihi salah satu kelebihannya dia gak pernah ninggalkan mandi jum'at walaupun dalam kondisi dingin walaupun dalam kondisi sedang safar ataupun yang lainnya jadi mandi pada hari jum'at husnul jum'ah alimam syafi'i juga gak pernah ninggalkan walaupun dalam kondisi sangat dingin walaupun dalam kondisi berpergian tetap disempatin untuk mandi jum'at beliau mengatakan selama 16 tahun saya gak pernah gak rasain kayak gimana rasanya kenyang dalam makan saya gak pernah ini anak aja yang bacanya malu 16 tahun gak pernah kenyang itu kayak gimana ini kita gak mau kenyang semua saking kenyang ini habis subuh regut bawah tidur aja jangan terlampau kenyang maka tergantukkan bawahnya makan kebuli jangan tiap hari seminggu sekali sebulan sekali nanti selepas taklim kenyangin makan jangan sebelum taklim makan banyak jadinya jadinya begitu jadi melayang layang ngaji nanti lihat jam ini Pak Ustadz kapan selesainya akhirnya banyak makan banyak minum pengen ke toilet cepat jadi selesai dari toilet pertengahan bab baru didengar akhirnya gak paham udah ambil barokahnya aja dia jadinya tapi pemahamannya lemah kecuali satu waktu syaba'atan tarah tuha min sa'ati li'anna syaba' yuthkilu badan ini memberatkan badan mengamaskan hati ini kurangin kita udah pernah bahas makannya sehari cuma sekali aja makan boleh tiga kali makan nasinya sekali aja kalau gak siang malam aja dulu kan para sahabat kalau sudah makan siang gak makan malam kalau sudah makan malam gak makan siang pagi makan siang makan malam makan habis asyar makan lagi ini bid'ah nih hukumnya nih gak ada contohnya jaman nabi mana ada contohnya gitu snack lagi pengajian masya Allah habis subuh supaya gak ngantuk kasih kopi masih juga gak mau idnadillahi coba lalu pengajian santri bawa singkong di kebon bawa makanan apa kumpulin tuh makanan sekarang udah pengurus nyediain makanan nyediain minuman selesai pengajian nampan kebuli dikeluari masih males ngaji sehingga apa jadi hujah nanti di hari kiamat beneran udah gak ada alasan lagi dulu kenapa gak ngaji ya Allah saya gak ngaji karena di rumah kelaporan ente kalau gak ngaji kalau datang ke majelis ilmu dapat jaminan khusus dalam hadith Allah menjamin rezekinya orang yang menuntut ilmu padahal semua makhluk dijamin rezekinya tapi pengkhususan bahkan dikasih spesial pakai telur orang yang khusus menuntut ilmu rezekinya mudah nasya Allah badannya juga makmur tidurnya cukup gimana gak cukup malam tidur ngaji ditidur lagi ngaji setahun badan gemuk mudah badannya ini perlu dipertanyakan juga ini beberapa sifat yang diceritakan tentang awsaf sifat-sifat mereka masya Allah tabarakallah ini wajjlibun naum banyakan makan ini bisa mungkin ngantuk wajza'if sahibuhu anil ibadah melemahkan seseorang daripada ibadah kalau memang niatnya tidak karena Allah tapi kalau niatnya makan di takuyatul ibadah untuk menguatkan ibadah yang lain-lain insya Allah makannya minumnya ini jadi penguat kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan habis ini pada gak makan semuanya makan khayibul umur awsatuhah sebaik-baik urusan pertengahan kelebihan juga jangan lampau mau coba-coba lapar manget kayak salafus soleh terdahulu juga nanti gak fokus lagingnya Allahu'alam tapi sampai disini ada yang mau ditanyakan gak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya tertarik dengan sebat-sebat lama akhirat tadi mbak dia surah hanya mikirkan Quran baca Quran kemudian ibadah dan sebagainya tapi tidak begitu mikirkan dunia padahal dunia apalagi hubungan dengan kekuasaan tadi gak mau ngerebut kekuasaan tapi untuk sekarang mbak kekuasaan itu saya pikir ada pentingnya bagi dakwah jadi kalau kita punya kekuasaan kita punya bekal untuk bisa dakwah juga jadi bagaimana untuk hal itu jadi supaya kita juga islami tapi juga punya jabatan punya kekuasaan itu saya kira ada gunanya bagi kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini contoh daripada beberapa ulama yang memang menjaga betul tidak ambil kekuasaan ada beberapa ulama yang juga terjun dalam kekuasaan yang ada juga ada cuman bedanya dulu sama sekarang gimana kalau dulu ulamanya ya umarok umaroknya ya ulama kalau jaman Sidina Umar siapa orang alimnya Sidina Umar siapa amirul mu'mininnya Sidina Umar kalau lagi ada pertemuan yang jadi imam Sidina Umar Ibnu Khattab maka ada riwayat dia meluruskan sab dengan pedangnya bahwa amirul mu'minin ketika beliau jadi amirul mu'minin itu bedanya orang dulu ulama ya umarok artinya pemimpin yang alim orang alimnya yang pemimpin tapi terus makin ke bawah ke sini kemampuan ketakwaan keimanan itu menurun jadi orang sekarang jangan pernah nyalain orang dulu karena gak ada apa-apainya ini dunia makin maju ini gedung-gedung makin tinggi dunia makin maju tandanya kiamat sudah dekat istilah dunia ini udah tua istilah nenek-nenek umur 80 tahun dikasih make up terus asik-asik bedak tambel sulam tambel sulam dilihatnya enak pas malam ya kelihatan aslinya kelihatan ini dunia udah tua kebanyakan polesannya poles lagi poles lagi artinya apa saat dalam kondisi seperti ini yang pemimpin yang tidak tahu agama nanya sama ulama 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 ngejaga warisannya rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa barakah wasallam kalau dulu ya ulama jadi pemimpin ya ulama ya umar umar nya ya ulama umar bin abdul aziz orang alim sayyidina uthman bin afan ketika beliau menjadi amir mu'minin termasuk sayyidina uthman ini ulama di kalangan sahabat sayyidina ali bin abi talim ketika beliau menjadi amir mu'minin beliau adalah orang yang paling alim di zamannya cuman masya Allah ulama amir mu'minin kayak sayyidina umar tidurnya di bawah pohon gak ada yang jagain sampai yang nanya dari luar madinah tanya kami ingin bertemu dengan amir mu'minin umar bin al khattab bisa kamu tunjukkan orangnya saya cari pemimpin yang kayak gini dengan kesederhanaan gak sombong gangkuh gak pongah gak gedeambek gak maksudnya jangan lagi kemana-mana cari pemimpin ini sensitif kalau pribadi beliau mau tidur di bawah pohon gak jadi masalah tapi jangan hina islam lalu saya dina umar marah pribadi apa nah Nabi SAW pribadi beliau dihina apa segala beliau bersabar ini seorang pemimpin nah kembali ke pertanyaan bapak tadi Ustaz kok ceritanya ini kesannya mushaf tilawah kiamulil baca quran kok gak ambil kekuasaannya sebagian besar para alim ulama jadi apa tidak sedikit pun ada ketamakan kepada kekuasaan mereka bagian untuk mengingatkan pemerintah hey fulan kau jangan begini hey fulan ittaqillah ittaqillah Nabi-Nabi terdahulu apakah zaman Nabi Allah Musa alaihissalam beliau hasrat dengan keberadaannya Fir'aun tidak zaman Nabi Allah Ibrahim apakah beliau hasrat dengan keberadaannya namrud yang lain-lain tidak zaman Rasulullah apakah Rasulullah hasrat untuk menjadi pemimpin di kota Mekah tidak tapi ada juga beberapa sahabat memang yang diamanahkan jadi diamanahkannya ini semuanya nolak jangan anak jangan anak fulan aja jangan ini sampai Imam Abu Hanifah apa sampai dicambuk dipenjara suruh jadi hakim gak mau coba bayangin ada kayak gini gak ada kalau tanya bicara sistemnya islami anak katakan mana ada sistem yang islami mencalonkan jadi sangka baik ketika kita melihat ada yang terjun di dalam dunia politik praktis ada yang main di belakang layar kita wajib sangka baik menghargai dan tidak menyalahkan oh ini berjuang ini berjuang sama kayak da'wah mu'adzin berda'wah dengan adhannya mujahid berda'wah dengan pedangnya ulama' berda'wah dengan hujahnya mujahid fisabilillah da'wahnya gimana da'wahnya dengan dengan pedangnya dengan senjatanya seperti yang di gaza ini mujahid juga bagian lebih pada da'wah menegakkan amal ma'abuf nahi mungkar jadi gak dipahami hanya satu sisi saja semua berjuang kekuasaan penting juga tapi bukan menjadi hal yang mutlak harus ada dan kekuasaan ini akan datang dengan hina kepada orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya sudah mulai angkat tampaknya Pak Haji ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa madhab Hanafi lebih utama dari madhab lainnya madhab Hanafi anak gak pernah katakan madhab Hanafi lebih utama daripada yang lain Al-imam Abu Hanifa adalah imam ahlu sunnah wal jamaah bahkan termasuk imam awal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mentaduinkan madhabnya sebenarnya sebelum beliau ada lagi madhab ini banyak ada lebih dari dua ribu madhab tapi empat ini yang masya Allah pengikutnya penyusunan kitabnya yang diakui seluruh dunia dan betul-betul tadwinnya artinya tadwin ini murid-muridnya menyusun membukukan ini luar biasa ini yang pertama madhabnya imam Abu Hanifa hal apa yang menunjukkan indikator atau tol ukurnya bahwa membedakan mazhaban nafi dengan mazhab lainnya sehingga bisa dikatakan gak lebih tinggi dan negara mana yang menganut mazhab negara mana yang menganut madhaban assalamualaikum masing-masing madhab punya kelebihan karena ini kan ijtihad dalam ahkam syariah punya kelebihan maka ulama-ulama syafi'i juga mengatakan madhab saya ini benar tapi ada kemungkinan salahnya karena sifatnya hal-hal yang sifatnya dhan bukan masalah hal yang sifatnya fundamin dalam ilmu usul at-tawhid rata-rata negara yang pakai madhab imam abu hanifah ini seperti india pakistan bangladesh terus kemudian beberapa negara di biladus syam seperti beberapa di negeri syria banyak juga pakai madhab hanafi kalau di asia tenggara kayak kita di indonesia malaysia brunei singapura ini rata-rata pakai madhab syafi'i terus yaman hadrumud nah ada yang pakai madhab malik seperti maroko maghrib sudan tunis nah ini masing-masing satu dengan yang lain ini hubungannya guru dengan murid tapi masya Allah Allah berikan apa kemampuan sebagai mujtahid mutlak dimana kemampuan keilmuannya ketakwaannya kewaruannya ini sangat kuat dan diakui pada zamannya sehingga keberkatan yang tampak saat ini bahkan tidak saat ini saja dari dulu berkatannya Imam Abu Hanifah dari empat madhab yang ada Imam Abu Hanifah beliau salah seorang tabi'in yang artinya lahu sohbah dengan sohabat dan beliau juga pernah meriwayatkan hadith daripada langsung sahabatnya Rasulullah s.a.w. dan sebagai senior di dalam madhab adanya madhab Hanafi menjadi inspirasi yang kuat bagi madhab-madhab yang lain walaupun ada perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah dalam masalah cabang termasuk di timur tengah juga banyak yang mengikut madhab Hanafi madhabnya boleh berbeda tapi akidahnya ahlu sunnah wal tidak keluar daripada akidahnya Abu Mansur al-Maturudiyah dan akidahnya Ash'ariyah dan al-Maturudiyah ini salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjadi pembela akidahnya ahlu sunnah wal jamaah di zamannya Allahu'alam Pak Malik foto silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum saya punya teman mereka butuh pekerjaan dia saya berikan motor asal saya punya ide anak saya atau cucu saya diantara sekolah pulang perginya dia tugasnya tidak usah store tidak usah bayar asal tadi itu ada pamrih bahwa cucu saya harus diantara semput pagi dan siang pagi dan siang bagaimana ini apakah apakah ini apakah ini apakah ini riba apa tidak ini kan niatnya baik saya niat nolong orang yang lagi nganggur gitu lah daripada ngecek dia harus bayar lebih baik saya manfaatkan tenaga dia dengan tidak usah bayar tidak usah tidaklah store yang kasih pemalik ngasih motornya iya ya sekarang gini ini kan kewaraannya imam abu hanifah misalnya anak ngasih pak haji malik motor nih terus anak gak mensyaratkan apapun udah buat pak haji malik kasih atau pinjam antum punya inisiatif di luar akad untuk bantu anak gak jadi masalah tapi buat seorang imam abu hanifah itu masalah pak haji maka disebutkan hasanatul abrar sayiatul muqrabin kebaikan kebaikan manusia kebaikan manusia yang baik bisa jadi itu keburukannya orang yang dekat sama Allah coba orang soleh dahulu kenapa dia nongkrong di jalan gak jelas aja dia gak mau padahal emang nongkrong hukumnya kenapa gak apa-apa makan di jalan sambil ngopi gak apa-apa juga soal jalan di tengah jalan tabrak nanti tapi untuk beberapa orang itu merupakan apa satu hal yang mereka anggap ini kesalahan ini menjadi apa ini menjadi kesalahan misalnya lupa lupa untuk manusia dimaafkan gak ini kita lupa dimaafkan gak dimaafin tapi tidak untuk seorang nabi ini nabi Allah Adam lupa lupa makan buah khuldi padahal lupa dijelaskan di Al-Quran dilupa mau dilupainya dengan sebab apapun lupa lupa nih kayak kita nih lupa ketinggalan saking lupanya gak ingat sama sekali ini dimaafkan walaupun wajib untuk segera diganti dikodak yang lain-lain tapi tidak untuk seorang nabi ini kita masih ada ngeluhnya ya kadang ya Allah masih ya Allah aja nih ya Allah ini hidup kok begini banget ya Allah nabi Allah Zakaria ketika beliau bersembunyi dari kejaran musuhnya di dalam pohon ketika mu'dir gaji dia teriak ah Allah firmankan apa ya Zakaria kalau sampai kamu mengeluh lagi saya hapus nama kamu dari daftar ke nabian kalau kita jadi nabi dipecat semua banyak ngeluhnya tiap hari artinya apa ini tingkat ketakwaan saking hati-hatinya kalau Pak Haji malik hati-hati yaudah jangan gak perlu dia sudah saya kasih sudah saya pinjamkan motor enggak saya mau bantu karena Allah enggak udah cari aja yang lain jadi transaksinya enak kadang urusan sama yang kenal malah bikin busing Pak mendingan sama yang gak kenal sama sekali udah pekiyai saya aja yang bantu lama-lama aduh gak enak juga nih jemaah mau kita umelin dia jemaah kita jadi apa saking menjaga kehatiannya ini bicaranya bicara sifat ulama akhirat yang terkadang hal yang biasa buat kita buat mereka itu adalah satu dosa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita jaga dan perlu kita ikuti gimana sih sifat-sifat ulama-ulama terdahulu hati-hati sampai disini dijelaskan nih ada seorang ulama yang dinarnya ketinggalan uangnya uangnya ketinggalan jatuh di jalan balik lagi dong tenang tadi uang aneh ketinggalan 50 ribu jatuh di jalan di jalan yang sama asal dilihat balik lagi jalan ketemu tuh uangnya mikir lagi ya Allah ini jangan-jangan bukan 50 ribu anak ditinggalin kalau kita apa fokus kan bedanya jauh saking hatinya khaufan min Allah karena takut kepada Allah kalau kita jangan gitu kan nemu duit kan ada babnya di fikir kita pernah bahas langsung bungkus udah ya harus diumumin dulu setiap minggu setiap bulan diumumin sampai setahun gak ada yang ngaku setelah kita jelaskan sifat-sifatnya secara umum terus kita boleh gunakan setelah kita gunakan setelah 3 tahun gak tahu ada yang ngakui dengan sifat yang benar wajib untuk kita ganti coba kadang kalau nemu nemu uang kecil udah jangan diambil gelipat yang gede ambil jadi kembali kepada ketakwaannya Bapak Haji Malik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala udah jangan sentuh dari yang lain kalau perlu gojeknya tambahin itu yang betul enggak dia maksa maksa itu paling cuman dua kali jadi kalau udah sampai tiga kali lebih dia maksa nah ini jabal khatir ini pun juga tidak jadi masalah buat kita tapi tidak untuk imam Abu Hanifa Allah Allah cukup insyaAllah ada yang lain ya artinya kita belajar untuk apa untuk pelajari tentang sejarah kehidupan mereka ini masih masih banyak yang lagi ini pakai muzamil di depan ini juga bingung ini bab belum selesai masih banyak besok lompat lagi lompat lagi yang penting kita dengar satu dua kisah tentang bagaimana kemuliaan salafus soleh dalam ketakwaannya dalam kewaruannya dalam hati-hatinya dalam mengeluarkan fatwa maka bab ini masih dalam sekitar tentang ilmu adab ilmu adab menuntut ilmu sifat ulama akhirat nanti dijelaskan juga setelahnya bab tentang ulama dunia cuman kita membahas di kitab ini bukan artinya kita mau menghakimi tidak bukan artinya dengan pengajian ini nanti kita jadi hakim nih keluar pengajian ente kalau mau ngeliat yang dibahas ustad tadi sifat nah ini orangnya ini ini gak benar namanya berarti bukan ada yang salah ente yang salah dalam mahaminnya ente mau ngeliat sifat-sifat yang tadi dibahas ustad ibrahim tadi pagi nah itu orangnya gak apa jangan ini bahaya lagi ini kurang ngopi begini jadinya nih gagal paham ini untuk kita untuk kita kalau mereka yang dekat sama Allah aja takutnya kepada Allah seperti itu menahnu siapa kita yang gak ada jaminan gak punya ilmu ngaji ngantukan bawaannya rumah bawaannya ibut bayam abini terus mau gimana disinilah kita ngerasa lemahnya diri kita dihadapan Allah sehingga apa modal kuatnya apa kita cinta sama mereka saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan termasuk orang soleh imam syafi'i imam syafi'i aja pergi begitu gimana ini logika yang benar gitu jangan dipahamin ya itu kan imam syafi'i anak-anak al-imam imam jadi dajjal ibn dajjal jilah nanti jadi sombong pongah gak jelas ini jangan ini kita buang sifat tekabur la yasyum raihat al-jannah gak akan cium baunya sorga yang di hatinya ada bibit daripada sifat kesombongan wa'ayatubillah kemudian Allah berikan keberkahan kepada kita dan anak mengingatkan ini kita sudah masuk di awal bulan rajab insyaallah selepas rajab masuk bulan syaban selepas syaban insyaallah kita akan sampai ke bulan suci ramadhan tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal kita perbanyak sedekah kita kuatkan niat untuk berjuang di jalan Allah niat jihad niat amal ma'ruf na'im munkar ini kita kuatkan di bulan rajab sehingga al-imam kalau gak salah dunun al-misri beliau mengatakan rajab bulan nanam syaban sukiyah bulan nyiram tanaman ramadhan syahabul hasad bulannya panen bagaimana kita akan panen di bulan ramadhan kalau di bulan rajab ini gak mulai untuk nanam kebaikan jadi kalau ditanya kapan mulai baca Qur'annya mulai sekarang di rajab kapan mulai latihan kiam mulainya mulainya di bulan rajab kapan mulai sedekahnya memberikan makan untuk orang berbuka dimulai di rajab dulu kalau sahabat 6 bulan yang lalu dia udah mulai yang kita lemah kita mulai rajab dan syaban mulai di bulan rajab disiram nanti di bulan syaban dengan salawat istighfar yang lain-lain insyaallah kita akan panen besar di bulan suci ramadhan kalau perlu kita minta kepada Allah di hadiahkan Allah husnul khatimah di bulan ramadhan ini diberikan kekuatan diberikan kemenangan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat zahir wal batin dan Allah subhanahu wa ta'ala satukan ukhuah kita ini di bulan rajab di bulan syaban ini kita gunakan betul-betul bersihkan hati saling memaafkan satu dengan yang lain bulan rajab punya keutamaan yang masya Allah suruh bulan istighfarnya bulan salawatnya bulan baca al-qurannya kenapa dia asyuruhum nanti bulan ramadhan kita akan rasakan manis manisnya ibadah ini naduk fi ramadhan kenapa kita bisa rasakan di bulan ramadhan karena kesungguhan yang kita lakukan di bulan rajab dan di bulan syaban maka dalam banyak riwayat kita banyak baca doa Allah mababiklana fi rajabat wa syabana wabalighna ramadhan wahassil makhasidana ya Allah sampaikan kabulkan semua hajat kami dunia dan akhemat bagi Allah tidak ada yang sulit betul bagi Allah tidak ada yang sulit minta apapun minta sama Allah dimudahkan sama Allah tidak ada yang sulit bagi Allah dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang mau la ilaha jadi kita semua kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan istiqamah lima waktunya berjamaah hadir pengajian guru-guru kita hadir ambil berkahnya ambil ilmunya kita tambahkan akhlak ini sebagai niat untuk mendapatkan ridanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mulana innaka anta at-tawaab rahim Allahum barik lana fi rajab wa shabban wabal lignar ramadhan jamilla bil alafiyyati wa salamah hakikna bit takwa wal istiqamah a'idna min mujimatin nadama innaka sami'u al-du'aa Allah wafir lana wal walidina wa arham hum kamar babawna sahibah walijay min al-muslimin wal-muslimat wal-mu'min in wal-mu'min at al-ahiyah min hum wal-am waad innaka qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajad ya qadiyal hajad ya qadiyal hajad Allahum ya muyassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alayna kula asir fatisim al-asim alayka yasir Allahum ya man la ya khtaj ilal bayan wa tafsir hajad na kathir hajad na kathir hajad na kathir wa anta alim biha wa khabir Allahum akhtim lana bihusn al-khatimah wala takhtim alayna bi su'il khatimah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanata wa qina adab an salallahu sallallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rabbi aqlubina sayyiduna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisir al-fatihah 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 allahi wa barakatuh al-fatihah al-fatihah